Intro Siapa pun yang mengamati dengan sesama jagad raya yang dihuninya akan menemukan 250 miliar galaksi masing-masing terdiri dari sekitar 300 miliar bintang Seluruh sistem luar biasa ini bekerja menurut hukum dan keteraturan tertentu Terdapat perancangan, desain, dan keseimbangan di segenap penjuru alam raya Terima kasih Bumi menempati bagian sangat kecil dari alam nan luas ini dan ia pun memiliki sistem yang didesain sempurna dengan keseimbangan sangat kompleks dan rumit Tak seperti benda langit lain yang pernah diketahui atmosfer dan permukaan bumi memungkinkan terjadinya kehidupan Air yang menutup sebagian besar permukaan bumi adalah satu di antara unsur utama kehidupan Kisaran suhu, ciri orbit, dan permukaan bumi semua menunjukkan bahwa planet ini memang khusus didesain bagi kehidupan Planet unik kita ini adalah rumah bagi kehidupan yang sangat kompleks dan beraneka ragam Jutaan spesies tumbuhan dan hewan yang berbeda hidup di bumi dengan sangat harmonis Keharmonisan ini begitu sempurna sehingga kehidupan terus berlanjut tanpa terusik kecuali oleh campur tangan sengaja manusia Tapi, bagaimanakah sistem dan kehidupan ini berawal? Dengan mengamati seksama makhluk hidup di bumi akan nampak desain yang nyata Setiap makhluk hidup dilengkapi dengan sistem yang sangat kompleks yang memungkinkannya memainkan peran dalam keseluruhan sistem tersebut sebaik mungkin Karena kehidupan ini terancang, terdesain, dan tertata maka sudah pasti ia memiliki pencipta Dan pencipta ini telah memperkenalkan dirinya kepada manusia sejak kehidupan ini bermula Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan dan yang menciptakan segala sesuatu di dalamnya Teori evolusi yang dikemukakan di abad ke-19 menolak fakta penciptaan ini Teori ini menyatakan bahwa spesies di bumi bukan diciptakan Allah tapi muncul menjadi ada akibat proses yang dikendalikan secara penuh oleh peristiwa kebetulan Pencetus teori ini adalah ilmuwan amatir ilmu alam bernama Charles Darwin Darwin memaparkan teori ini dalam bukunya The Origin of Spesies yang terbit tahun 1859 Buku Darwin laris dalam waktu singkat Namun popularitasnya lebih karena pengaruh ideologis buku daripada kebenaran ilmiahnya Gagasan Darwin memberikan dukungan besar bagi filsafat materialisme yang menolak keberadaan Tuhan Pendiri materialisme dialektika Karl Marx mempersembahkan bukunya Das Kapitalis kepada Darwin Dan menuliskan pada sampul buku tersebut kalimat Kepada Charles Darwin Dari seorang pengagum setia Teori Darwin menyatakan Bahwa semua spesies berasal dari moyang yang sama Melalui perubahan kumulatif sedikit demi sedikit dalam waktu lama Darwin tak mampu memberikan bukti meyakinkan untuk membenarkan klaimnya Bahkan ia sendiri menyadari Banyak fakta penting yang dapat menggugurkan teorinya Ia mengakui hal ini dalam bukunya pada bab berjudul Difficulties of the Theory Darwin berharap bahwa kesulitan-kesulitan ini akan teratasi oleh penemuan ilmiah mutakhir Namun kemajuan di bidang sains ternyata malah menggugurkan klaim Darwin satu demi satu Darwin berpendapat bahwa semua spesies berevolusi secara bertahap Dari satu nenek moyang yang sama Tapi bagaimana makhluk hidup pertama muncul menjadi ada Darwin sama sekali tidak mengulas pertanyaan ini dalam bukunya Ia bahkan tak menyadari bahwa ini adalah salah satu bantahan terbesar bagi teorinya Penguasaan ilmu pengetahuan yang sederhana di masanya Menganggap bahwa kehidupan memiliki struktur sangat sederhana Menurut teori spontaneous generation Yang populer sejak abad pertengahan Makhluk hidup dapat muncul dari benda tak hidup Adalah anggapan umum saat itu Bahwa katak dapat muncul dengan sendirinya dari lumpur Dan serangga dari sisa makanan Dan sejumlah percobaan dilakukan untuk membuktikan teori ini Segenggam gandum diletakkan pada kain kotor Dan tikus akan muncul darinya Belatung pada daging juga dijadikan bukti bahwa kehidupan dapat muncul dari benda tak hidup Tapi di kemudian hari diketahui Bahwa belatung tak dapat muncul dengan sendirinya Menainkan berasal dari larva mikroskopik Yang diletakkan pada daging oleh lalat Dan di masa Darwin Kepercayaan bahwa mikroba mudah terbentuk dari benda tak hidup Sangatlah umum Tetapi, lima tahun setelah penerbitan buku The Origin of Species Ilmuwan biologi Perancis terkenal Louis Pasteur secara ilmiah menggugurkan mitos yang meletakkan dasar bagi teori evolusi ini Setelah pengkajian dan penelitian panjang Pasteur akhirnya sampai pada kesimpulan yang sangat penting ini Mampukah materi melakukan pembentukan sendiri? Tidak Saat ini tak ada kondisi yang pernah diketahui Yang dengannya seseorang dapat membuktikan Bahwa makhluk-makhluk mikroskopik telah terbentuk di bumi Tanpa induk yang menyerupai mereka Evolusionis pertama yang meneliti asal-usul kehidupan di abad 20 Adalah pakar biologi Rusia Alexander Oparin Ia bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana makhluk bersel satu pertama Yang menurut teori evolusi dianggap sebagai nenek moyang semua makhluk hidup dapat terbentuk Pada tahun 1930-an Oparin merumuskan sejumlah teori untuk menerangkan Bagaimana sel paling pertama dapat muncul dari benda yang tak hidup secara kebetulan Namun usahanya berakhir dengan kegagalan Dan Oparin sendiri harus mengakui Sayangnya asal-usul sel masih merupakan sebuah pertanyaan yang ternyata adalah bagian paling kabur dari keseluruhan teori evolusi Para evolusionis setelah Oparin melakukan eksperimen untuk merumuskan penjelasan evolusionis tentang asal-usul kehidupan Yang terkenal di antara eksperimen ini dilakukan oleh ahli kimia Amerika Stanley Miller pada tahun 1953 Miller berhasil mendapatkan sedikit senyawa organik sederhana Dengan mereaksikan gas-gas yang ia yakini terdapat pada atmosfer bumi purba Waktu itu eksperimen ini dianggap bukti ilmiah yang mendukung evolusi Di kemudian hari, hal ini terbukti tidak benar Penemuan berikutnya menunjukkan bahwa gas-gas yang digunakan dalam eksperimen tersebut Sangat berbeda dengan gas-gas pada atmosfer bumi purba Miller sendiri akhirnya mengakui ketidakabsahan eksperimennya Semua upaya evolusionis di abad ke-20 untuk menjelaskan asal-usul kehidupan telah berakhir dengan kegagalan J. Ferry Ibadah, profesor geokimia dan pendukung utama teori evolusi Mengakui fakta ini dalam majalah Earths edisi Februari 1998 Yang termasuk di antara literatur evolusionis terkemuka Kini saat kita meninggalkan abad ke-20 Kita masih menghadapi masalah terbesar yang tak terpecahkan Yang kita punyai saat kita memasuki abad ke-20 Bagaimana kehidupan muncul pertama kali di bumi Penghalang terbesar bagi evolusi adalah struktur yang teramat kompleks pada sel hidup Setiap makhluk hidup di bumi tersusun atas sel-sel berukuran sekitar 1 per 100 mm Sejumlah makhluk hidup bahkan hanya terdiri atas satu sel Namun organisme bersel satu ini pun memiliki komposisi yang teramat kompleks Mereka memiliki sistem sangat rumit agar tetap hidup Dan bahkan mesin pendorong kecil untuk bergerak Di masa Darwin Struktur kompleks sel belumlah diketahui Dengan mikroskop sederhana waktu itu Sel terlihat menyerupai bercak-bercak kecil sederhana Namun mikroskop elektron canggih yang ditemukan sekitar pertengahan abad ke-20 Mengungkapkan betapa kompleks dan rapinya sebuah sel sesungguhnya Mereka telah membuka tabir sebuah kerumitan dan keteraturan yang tak mungkin dihasilkan oleh kebetulan belaka Satu sel hidup terdiri dari ribuan komponen kecil yang bekerja secara harmonis Sekedar gambaran Dalam sel terdapat pusat pembangkit tenaga Pabrik canggih Bank data kompleks Sistem penyimpanan raksasa Pusat pengolahan modern Dan membran sel yang seolah dengan sadar Mengatur apa saja yang keluar dan masuk sel Agar sel tetap hidup Semua organel ini harus ada pada waktu yang bersamaan Mustahil sistem rumit dan kompleks semacam ini dapat muncul sebagai hasil kebetulan Saat ini laboratorium tercandih sekalipun tak mampu membuat satu sel hidup dari materi tak hidup Hal ini benar-benar telah diakui sebagai kemustahilan Dan upaya untuk membuat sel-sel hidup dari materi tak hidup telah ditinggalkan Namun teori evolusi mengklaim Bahwa sistem ini Yang manusia dengan segala kecerdasan Ilmu dan teknologinya tidak berhasil menirunya Muncul menjadi ada secara kebetulan Sir Fred Hoyle Pakar matematika dan astronomi Inggris terkemuka Memaparkan kemustahilan ini dengan sebuah contoh Kemungkinan terbentuknya kehidupan tingkat tinggi secara kebetulan Dapat disamakan dengan kemungkinan angin tornado Yang ketika melintasi tempat pembuangan barang bekas Merakit pesawat Boeing 747 dari bahan-bahan yang ada Biokimia modern juga memperlihatkan desain rumit dari molekul DNA Yang tak terbayangkan sebelumnya Struktur molekul DNA ditemukan oleh dua orang ilmuwan James Watson dan Francis Crick pada tahun 1955 Penemuan mereka menunjukkan bahwa kehidupan ternyata lebih kompleks dari yang pernah dibayangkan sebelumnya Kendati pun seorang evolutionist Tulen Francis Crick Yang mendapat hadiah Nobel bagi penemuannya ini Akhirnya mengakui bahwa struktur seperti DNA tak akan pernah muncul secara kebetulan DNA adalah sebuah molekul raksasa di dalam inti sel Segala informasi tentang sifat fisik dan fisiologis makhluk hidup Tersimpan dalam helix ganda ini Semua informasi mengenai tubuh kita Dari warna mata hingga struktur organ dalam Juga bentuk dan fungsi sel-sel kita Terprogram dalam bagian-bagian yang disebut gen pada DNA Kode DNA tersusun atas urutan empat bahasa yang berbeda Jika kita umpamakan setiap bahasa ini sebagai sebuah huruf Maka DNA dapat dimisalkan sebagai bank data yang tersusun atas kumpulan alfabet beranggotakan empat huruf Semua informasi tentang suatu makhluk hidup tersimpan dalam bank data ini Jika kita mencoba menuliskan semua informasi dalam DNA Maka ini akan memerlukan sekitar satu juta halaman Ini setara dengan ensiklopedia berjumlah empat puluh kali lebih banyak dari di ensiklopedia Britannica Salah satu kumpulan informasi terlengkap yang pernah dibuat manusia Namun informasi raksasa ini tersimpan dalam inti sel kita yang sangat kecil Yang berukuran sekitar seper seribu milimeter Menurut perhitungan, sebuah rantai DNA yang cukup untuk memenuhi satu sendok teh Memiliki kapasitas untuk menyimpan seluruh informasi yang terdapat di semua buku yang pernah ditulis Jelas bahwa struktur menakjubkan semacam ini Tak pernah terbentuk dengan sendirinya secara kebetulan Teori evolusi yang memandang kehidupan sebagai hasil peristiwa kebetulan dan acak semata Tak mampu berkata apapun ketika dihadapkan pada kompleksitas DNA yang luar biasa Jelas bahwa DNA, sel dan seluruh makhluk hidup adalah hasil sebuah penciptaan luar biasa dan sempurna Dan oleh karena penciptaan ini benar-benar ada Maka sudah pasti ada pencipta Yang memiliki kekuasaan, ilmu dan hikmah yang tak terbatas Ketika mengamati makhluk hidup apapun di alam Kita akan menyaksikan betapa agungnya kekuasaan sang pencipta Masing-masing dari jutaan makhluk hidup dan spesies di alam adalah sebuah karya seni Dan sebagaimana layaknya setiap karya seni Mereka mengenalkan kepada kita seniman pembuat karya seni tersebut Dialah Allah, Tuhan Langit dan Bumi Dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya Dan không bong bong bong, ched我們 d wait Mereka mengenalkan bagi karya seni tersebut Dan kind-masing Terima kasih telah menonton 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 Misalnya, dalam sekelompok rusa yang diburu oleh pemangsa Rusa-rusa yang mampu lari lebih cepat akan tetap hidup Setelah sekian lama, yang akan tersisa dalam kelompok tersebut adalah individu-individu kuat dan gesit Karena yang lemah dan lamban telah menjadi mangsa Namun mekanisme ini tidak menjadikan rusak berevolusi Dengan kata lain, tidak merubah mereka menjadi spesies lain seperti kuda misalnya Seleksi alam hanya menghilangkan individu lemah, cacat dan berpenyakit Dan menjamin kelestarian dan kesehatan spesies tertentu Ini bukanlah pendorong terjadinya evolusi Darwin sebenarnya juga menyadari masalah ini Inilah sebab mengapa ia mengaku dalam bukunya The Origin of Species dengan mengatakan Seleksi alam tidak berperan apapun Hingga variasi menguntungkan berkebetulan untuk terjadi Perkenaan dengan kemunculan sifat-sifat menguntungkan Darwin sangat terpengaruh oleh ilmuwan biologi Perancis semasanya Lamarck Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup mewariskan sifat-sifat yang diperolehnya Semasa hidup pada generasi berikutnya Menurut Lamarck, jerapah berevolusi dari hewan mirip rusa Leher mereka memanjang dari generasi ke generasi Karena mereka berusaha mencari cabang pohon yang lebih tinggi untuk makan Lamarck juga percaya Bahwa jika lengan dari anggota sebuah keluarga dipotong selama beberapa generasi Maka setelah sekian lama bayi-bayi akan terlahir tanpa lengan Darwin yang sangat terpengaruh oleh contoh-contoh ini Memunculkan klaim yang lebih berani Dalam buku The Origin of Species Ia mengatakan bahwa sejumlah beruang ketika mencoba berburu di perairan Berevolusi menjadi ikan paus Lamarck dan Darwin telah keliru Gagasan mereka bertentangan dengan sejumlah hukum dasar biologi Di masanya Genetika Mikrobiologi dan biogimia Belumlah ada sama sekali sebagai cabang ilmu Hukum pewarisan sifat belum dikenal sama sekali Bahkan Lamarck dan Darwin berpendapat Bahwa sifat-sifat turunan diwariskan melalui darah Karena sangat sederhananya tingkat ilmu pengetahuan masa itu Skenario khayalan teori evolusi tidak dianggap aneh sama sekali Gagasan Darwin sangat mempengaruhi kalangan ilmiah di jamannya Tapi sebenarnya Darwin masih menghadapi kendala Dalam bab berjudul Difficulties of the Theory Ia menulis Jika dapat dibuktikan bahwa terdapat organ kompleks Yang tak mungkin dapat terbentuk melalui banyak perubahan kecil bertahap Maka teori saya akan sepenuhnya hancur berantakan Kekhawatiran Darwin terbukti benar Segera setelah sepeninggalnya Hukum penurunan sifat yang ditemukan ahli botani Austria Gregor Mendel Telah menyebabkan pendapat Lamarck dan Darwin runtuh Ilmu genetika yang berkembang pada awal abad ke-20 membuktikan Bahwa yang diturunkan kepada generasi selanjutnya bukanlah sifat-sifat fisik dapatan Akan tetapi hanya gen-gennya Penemuan ini dengan jelas menunjukkan Bahwa skenario tentang sifat-sifat dapatan Yang terakumulasi dari generasi ke generasi Sehingga memunculkan spesies baru Tidaklah mungkin Dengan kata lain Mekanisme seleksi alam yang diajukan Darwin Tidak berkemampuan mendorong terjadinya evolusi Jadi Teori evolusi sebagaimana dicetuskan Darwin Telah ambruk sejak awal di abad ke-20 Segala upaya lain oleh evolusionis di abad ke-20 selalu gagal Bahkan hanya memperkuat fakta Bahwa seleksi alam tidak mendorong terjadinya evolusi Evulsionis terkenal Ahli paleontologi Inggris Colin Peterson mengakui hal ini dalam perkataannya Tak seorang pun pernah memunculkan satu spesies melalui mekanisme seleksi alam Tak seorang pun pernah hampir melakukannya Dan kebanyakan perdebatan dalam neo-Darwinisme sekarang adalah seputar masalah ini Ilmu pengetahuan abad ke-20 juga menunjukkan adanya sistem dan organ dengan mekanisme sangat rumit dalam tubuh makhluk hidup Sistem dan organ ini tak akan berfungsi kendati pun hanya satu dari komponennya yang hilang Sifat yang dinamakan kompleksitas tak tersederhanakan dari kehidupan ini adalah bukti Bahwa semua bagian makhluk hidup ini pasti muncul bersamaan dan dalam keadaan utuh Fakta ini dengan telak merobohkan klaim evolusionis Yang menyatakan bahwa makhluk hidup berevolusi secara bertahap melalui seleksi alam Dengan perubahan sedikit demi sedikit dalam waktu lama Setelah jelas bahwa mekanisme seleksi alam yang digagas Darwin tidak memiliki kekuatan evolusi Para evolusionis dipaksa melakukan perubahan mendasar pada teori evolusi Untuk melengkapi konsep seleksi alam Mereka menambahkan mekanisme kedua yang disebut mutasi Mutasi adalah perubahan atau distorsi yang terjadi pada DNA makhluk hidup Sebagian besar akibat dari efek luar Seperti radiasi atau pengaruh kimiawi Kini teori evolusi mengatakan Bahwa makhluk hidup terdiferensiasi dari satu spesies ke spesies yang lain Dan berkembang sebagai hasil dari mutasi Ini mustahil Sebab mutasi hanya merusak informasi pada DNA Dan hanya membahayakan makhluk hidup Mutasi menguntungkan belum pernah dijumpai di alam maupun di laboratorium Karena mutasi tidak menambahkan informasi genetis baru Adalah mustahil bagi makhluk hidup untuk mendapatkan organ baru melalui mutasi Tidak ada reptil yang pernah memperoleh sayam Atau makhluk tak bermata tidak pernah akan memiliki mata melalui mutasi Selama puluhan tahun Evolusionis telah menggunakan efek radiasi dan kimiawi terhadap beragam organisme Dalam upaya mendapatkan mutasi menguntungkan Namun mereka selalu berakhir dengan organisme cacat Tidak normal atau mandul Eksperimen tak terhitung jumlahnya yang dilakukan pada lalat buah telah menunjukkan Bahwa efek mutasi tidaklah menguntungkan Bahkan malah merusak atau mematikan Mutasi merusak kode DNA sempurna dari suatu makhluk hidup Dan menjadikannya makhluk cacat di alam ini Inilah yang menyebabkan Profesor Richard Dawkins Seorang pendukung teori evolusi paling terkenal abad ini Terdiam Ketika diminta untuk memberikan satu contoh kasus yang berhasil memperbaiki informasi genetis Profesor Dawkins, can you give an example Of a genetic mutation or an evolutionary process Which can be seen to increase the information in the genome Kebenaran telah nampak jelas Kehidupan memiliki desain yang terlalu kompleks untuk dapat terjadi secara kebetulan Jam tangan mekanik tidak dapat terbentuk akibat penyusunan acak roda-roda giginya secara kebetulan Dan ini membuktikan keberadaan pembuat jam tangan yang jenius Begitulah Kehidupan memiliki desain luar biasa yang membuktikan keberadaan pencipta Yang telah menciptakannya dari ketiadaan Keseluruhan jagad raya adalah hasil penciptaan yang sempurna Hikmah, kekuasaan dan ilmu yang mahal luas dari sang pencipta Nampak jelas pada segala yang diciptakannya Bahkan penciptaan diri manusia sendiri adalah sebuah keajaiban yang memperlihatkan fakta penciptaan Fakta yang berusaha disembunyikan dari pandangan mata manusia oleh teori evolusi Terima kasih telah menonton! 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 Di abad ke-20, teori evolusi telah terbantahkan tidak hanya oleh biologi molekuler Tapi juga oleh paleontologi, yakni ilmu tentang fosil Tidak ada sisa fosil yang mendukung evolusi yang pernah ditemukan dalam penggalian yang dilakukan di seluruh penjuru dunia Fosil adalah sisa jasad makhluk hidup yang pernah hidup di masa lampau Struktur rangka makhluk hidup dengan segera terlindungi dari sentuhan udara dapat terawetkan secara utuh Sisa rangka ini memberi kita informasi tentang sejarah kehidupan di bumi Jadi, catatan fosil yang memberikan jawabannya terhadap pertanyaan seputar asal-usul makhluk hidup Teori evolusi menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari satu moyang yang sama Menurut teori ini, kemunculan makhluk hidup yang begitu beragam terjadi melalui variasi-variasi kecil dan bertahap dalam waktu yang sangat lama Teori ini menyatakan bahwa awalnya makhluk hidup bersel satu terbentuk Yang selama ratusan juta tahun kemudian berubah menjadi ikan dan hewan inverte berata yang hidup di laut Ikan-ikan ini kemudian diduga muncul ke daratan dan berubah menjadi reptil Dongeng ini terus berlanjut dan sampai pada pernyataan bahwa burung dan mamalia berevolusi dari reptil Seandainya klaim ini benar, mestinya terdapat sejumlah besar spesies peralihan yang menghubungkan satu spesies dengan yang lainnya Misalnya, jika reptil benar-benar telah berevolusi menjadi burung Maka makhluk separuh burung, separuh reptil dengan jumlah berlimpah mestinya pernah hidup di masa lalu Dan makhluk transisi ini mestinya memiliki organ dengan bentuk yang belum sempurna atau tidak lengkap Darwin menambahkan makhluk hipotetis ini sebagai bentuk-bentuk transisi antara Ia sadar bahwa agar teori ini terbuki benar, sisa peninggalan bentuk transisi harus dapat ditemukan dalam catatan fosil Dalam The Origin of Species, ia menulis Jika teori saya benar, beragam bentuk peralihan yang tak terhitung jumlahnya Yang menghubungkan dengan sangat dekat semua spesies dari grup yang sama, sudah sepatutnya ada Karenanya, bukti keberadaan awal mereka dapat ditemukan hanya di antara sisa-sisa peninggalan fosil Namun, Darwin sadar bahwa catatan fosil tidak berisi bentuk-bentuk peralihan hipotetis ini Inilah mengapa ia menyediakan satu bab khusus untuk membahas hal ini dalam bukunya dan memunculkan pertanyaan membingungkan ini Jika spesies memang berasal dari spesies lain melalui perubahan sedikit demi sedikit Mengapa kita tidak melihat bentuk-bentuk peralihan dalam jumlah tak terhitung dimanapun? Karena teori ini mengharuskan adanya bentuk-bentuk peralihan dalam jumlah tak terhitung Mengapa kita tidak menemukan mereka terkubur dalam jumlah tak terhitung dalam kerak bumi? Darwin berpendapat bahwa bentuk-bentuk antara ini akan ditemukan seandainya catatan fosil dikaji lebih teliti Evolusionis yang meyakininya lalu meneliti lapisan-lapisan geologis di seluruh dunia selama 140 tahun Dan mencari fosil-fosil yang hilang ini Segala usaha ini berakhir dengan kekecewaan mendalam Bentuk transisi yang diramalkan Darwin masih saja berupa khayalan kosong belakang Paleontologis asal Inggris, Derek Azure, mengakui fakta ini meskipun ia sendiri seorang evolusionis Jika kita mengamati catatan fosil dengan teliti Apakah pada tingkat ordo atau spesies Maka yang selalu kita dapatkan bukanlah evolusi bertahap Tapi ledakan tiba-tiba satu kelompok makhluk hidup disertai kepunahan kelompok yang lain Lapisan tertua bumi Tempat masih ditemukannya fosil makhluk hidup adalah lapisan kambrium Yang diperkirakan berumur 500 sampai 530 juta tahun Di lapisan-lapisan lebih tua dari kambrium Tidak terlihat adanya fosil makhluk hidup apapun Kecuali sejumlah kecil organisme bersel satu Di zaman kambrium, banyak spesies beragam muncul bersamaan secara tiba-tiba Lebih dari 30 spesies invertebrata seperti ubur-ubur, bintang laut, trilobita, dan bekicot muncul serentak secara tiba-tiba Makhluk hidup ini memiliki sistem tubuh yang kompleks seperti sistem sirkulasi dan juga organ-organ sangat kompleks Misalnya, mata trilobita tersusun atas ratusan sel-sel yang menyerupai sarang lebah Masing-masing memiliki sistem dua lensa Ini adalah keajaiban desain Ini adalah mata pertama yang ada di muka bumi Yang dengan telak menggugurkan klaim darwinis Yang menyatakan bahwa kehidupan berevolusi dari yang paling primitif ke bentuk lebih kompleks Di samping itu, struktur mata trilobita yang menyerupai sarang lebah Masih ada sejak 530 juta tahun lalu hingga kini Tanpa perubahan sedikit pun Serangga modern seperti lebah dan capung memiliki struktur mata sama seperti trilobita Menurut teori evolusi Spesies berevolusi dari bentuk yang telah ada sebelumnya Namun, tidak dijumpai bentuk kehidupan kompleks lain yang diketahui pernah ada sebelum trilobita Dan spesies lain dari zaman kambrium Spesies-spesies zaman kambrium muncul bersamaan secara tiba-tiba Tanpa nenek moyang Pendukung teori evolusi terkenal Ahli zoologi asal Inggris Richard Dawkins mengemukakan pengakuannya tentang masalah ini Seolah-olah spesies zaman kambrium ditempatkan di sana begitu saja Tanpa sejarah evolusi Situasi ini menggugurkan teori evolusi dengan telap Sebab Darwin telah menulis dalam bukunya The Origin of Species Jika beragam spesies yang berasal dari general atau famili yang sama Benar-benar telah memulai kehidupan secara bersamaan Maka fakta ini akan berakibat fatal bagi teori perubahan Dengan modifikasi perlahan melalui seleksi alam Pukulan mematikan yang dikhawatirkan Darwin ini berasal dari zaman kambrium Yakni bagian paling awal dari catatan fosil Di semua lapisan fosil setelah zaman kambrium Spesies makhluk hidup selalu muncul secara tiba-tiba dengan struktur tubuh lengkap Kelompok utama seperti ikan Ampibi Reptil Burung dan mamalia Serta ratusan ribu spesies berbeda yang termasuk dalam beragam kelompok ini Semua muncul tiba-tiba dengan struktur tubuh yang telah lengkap Tak dijumpai satu bentuk transisi pun diantara grup-grup yang ada sebagaimana perkiraan evolusionis Fakta ini jelas membuktikan bahwa seluruh jenis makhluk hidup diciptakan masing-masing secara terpisah oleh Allah Paleontologis dan juga evolusionis Mark Charles Nesky mengakui fakta ini sebagai berikut Kendala utama dalam pembuktian teori ini terletak pada catatan fosil Catatan ini belum pernah memperlihatkan jejak-jejak adanya varian antara sebagaimana perkiraan daul Sebaliknya, spesies muncul dan punah tiba-tiba secara bersamaan Dan keanehan ini telah memperkokoh pendapat pendukung teori penciptaan yang menyatakan bahwa tiap-tiap spesies diciptakan oleh Tuhan Selain itu, tak ada perbedaan antara fosil berusia ratusan juta tahun lalu dengan keturunan modern mereka Misalnya, ikan hiu berumur 400 juta tahun dengan ikan hiu modern memiliki struktur yang sama persis Demikian pula, tidak ada perbedaan antara semut berusia 100 juta tahun dengan semut modern Capung berusia 135 juta dengan capung modern Penyiul berusia 100 juta tahun dengan penyiul modern Atau kelelawar berumur 50 juta tahun dengan kelelawar modern Begitulah, semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dan tidak mengalami evolusi apapun setelah mereka diciptakan Akan tetapi, terdapat beberapa fosil yang diklaim sebagai bentuk peralihan oleh evolusionis Namun di kemudian hari terbantahkan Di antara yang terpenting dari bentuk peralihan ini adalah fosil seekor ikan bernama Kulakant Bertahun-tahun, para evolusionis mengklaim bahwa makhluk ini yang hanya diketahui dari catatan fosil Memiliki karakteristik yang mirip hewan darat Mereka beralasan bahwa ia memiliki kaki primitif dan paru-paru primitif Klaim evolusionis tentang Kulakant ini dikemukakan sebagai fakta ilmiah Dan lukisan-lukisan rekaan tentang binatang ini Yang digambarkan sedang merangkak keluar dari perairan menuju daratan Tercantum dalam buku-buku pelajaran Kejutan besar menghantam evolusionis ketika seekor Kulakant Yang dianggap telah punah berhasil ditangkap hidup-hidup di samudera India pada tahun 1938 Sejak itu diketahui bahwa ikan tersebut ternyata tidak berbeda dengan yang hidup di zaman sekarang Bertentangan dengan klaim evolusionis Kulakant ternyata tak memiliki kaki ataupun paru-paru primitif Terlebih lagi Kulakant yang dianggap sebagai binatang yang tengah mempersiapkan diri untuk berpindah dari laut ke darat Ternyata adalah sejenis ikan yang hanya hidup di kedalaman samudera Dan tak pernah mendekati rentang kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut Yang dianggap bentuk peralihan lainnya adalah sebuah fosil burung bernama Archeopiterics Selama puluhan tahun, evolusionis berdalih bahwa binatang ini adalah bentuk peralihan dari reptil ke burung Namun fosil Archeopiterics ketujuh yang ditemukan tahun 1992 Menunjukkan bahwa makhluk ini memiliki sternum Yakni tulang dada yang sangat penting bagi otot-otot terbang Ini membuktikan bahwa binatang ini adalah burung yang telah lengkap dan mampu terbang Klaim evolusionis tentang kuku mirip cakar pada sayap Archeopterics juga terbantahkan Sebab struktur serupa juga ditemukan pada burung-burung modern seperti Watson Berdasarkan alasan ini, seorang pendukung terkemuka teori evolusi Ahli paleontologis Harvard, Stephen Jay Gould Harus mengakui bahwa Archeopterics tidak dapat dianggap sebagai bentuk transisi Ketika mengamati struktur berbagai kelompok makhluk hidup Kita dapat melihat bahwa mustahil proses evolusi terjadi di antara kelompok-kelompok tersebut Misalnya adalah mustahil bagi ikan yang memiliki sistem pernafasan Sistem eskreisi, struktur otot, dan metabolisme yang hanya didesain untuk hidup di air Berubah menjadi binatang darat dengan cara keluar meninggalkan perairan Kelompok makhluk hidup di darat juga sangat berbeda satu dengan yang lain Evolusionis mengklaim bahwa burung berevolusi dari reptil melalui mutasi acak Akan tetapi, reptil adalah binatang berdarah dingin sedangkan burung berdarah panas Tubuh burung tertutupi oleh bulu berstruktur kompleks Sedangkan tubuh reptil dipenuhi sisik yang tak memiliki kemiripan dengan bulu Burung memiliki sistem paru-paru yang tak sama dengan binatang darat manapun Sifat aerodinamik sayap burung sama sekali tak dapat dijelaskan dengan evolusi Mustahil bagi sayap untuk berkembang secara bertahap Sebagaimana klaim evolusionis Sebab sayap yang belum terbentuk sempurna Bukanlah ciri fisik yang menguntungkan Tapi sangat merugikan Evolusionis juga mengklaim Bahwa sejumlah reptil berubah menjadi mamalia Tetapi, dua kelompok binatang ini juga sangat berbeda satu sama lain Reptil bertelur Sedangkan mamalia melahirkan keturunan mereka Berbeda dengan sisik reptil Tubuh mamalia tertutup oleh rambut Mekanisme menyusui adalah ciri khas pada mamalia Dan evolusionis tak mampu menjelaskan fenomena ini sama sekali Menghadapi kenyataan yang tak diharapkan ini Yang semakin diperkuat oleh catatan fosil Para pendukung evolusi mengalihkan segala perhatian mereka Pada klaim bahwa manusia berevolusi dari makhluk mirip kera Hingga kini 6.500 spesies kera berbeda pernah hidup Dan kebanyakan mereka telah punah Tengkorak-tengkorak kera punah ini Besar dan kecil Menjadi sumber berlimpah yang dapat ditafsirkan oleh para evolusionis Dengan kemampuan berkhayal mereka secara bebas Dengan menyusun tengkorak-tengkorak spesies kera punah ini Dari yang terkecil hingga yang terbesar Dan menambahkan sejumlah tengkorak milik ras manusia yang telah punah ke dalam urutan ini Evolusionis mereka yasa skenario evolusi manusia Peran paling penting dalam skenario ini Diberikan pada spesies kera punah bernama Australopithecus Fosil Australopithecus pertama Ditemukan tahun 1924 oleh seorang paleontologis bernama Raymond Dar Sejak saat itu Evolusionis menyatakan bahwa spesies kera ini Yang namanya berarti kera dari selatan Adalah makhluk mirip manusia Namun ketika kerangka Australopithecus dan simpanse dibandingkan Terlihat bahwa tidak dijumpai perbedaan nyata di antara keduanya Menghadapi kenyataan ini Evolusionis menduga bahwa Australopithecus berjalan tegak di atas kedua kaki Dan tidak seperti kera yang lain Namun dua ahli anatomi terkemuka di dunia Lord Soley Zuckerman Dan Profesor Charles Oxnard Membantah pendapat ini Australopithecus yang dianggap evolusionis sebagai nenek moyang manusia Ternyata hanyalah spesies kera punah Di samping itu Fosil-fosil yang dikelompokkan oleh evolusionis ke dalam klasifikasi rekaan Seperti Homo erectus Homo ergaster Dan Homo sapiens arsaic Ternyata berasal dari ras manusia yang berbeda-beda Ketika fosil-fosil ini diperiksa Terlihat bahwa kerangka mereka pada dasarnya sama dengan kerangka manusia yang hidup zaman sekarang Ketidakmiripan mereka hanyalah berupa sedikit perbedaan struktural pada tengkorak Perbedaan semacam ini dapat dijumpai pada ras-ras manusia yang berbeda yang sekarang masih hidup di bumi Seorang evolusionis dan paleontologis ternama Richard Leakey Mengakui bahwa perbedaan antara tengkorak-tengkorak yang diklasifikasikan dalam kelompok Homo erectus Dengan manusia modern Hanyalah sebatas perbedaan ras Perbedaan-perbedaan ini Mungkin tak lebih dari perbedaan di antara ras-ras manusia modern Yang terpisahkan secara geografis Sebagaimana yang kita saksikan sekarang Satu-satunya pertahanan evolusionis yang masih tersisa Setelah menghadapi semua fakta ilmiah ini Hanya tinggal satu Propaganda Skenario tanpa bukti tentang evolusi manusia Disebarkan ke masyarakat luas melalui gambar-gambar hayalan yang muncul di berbagai publikasi evolusionis Dalam gambar-gambar ini Sejumlah makhluk dengan tubuh dipenuhi rambut dan berperawakan kerah Sengaja dipadukan dengan ciri menyerupai manusia Sehingga kesan yang timbul adalah Bahwa bentuk transisi separuh manusia separuh kerah ini Pernah hidup di masa lampau Dari waktu ke waktu Gambar-gambar yang memperlihatkan pemandangan sekilas kehidupan sosial mahluk-mahluk ini pun dibuat Gambar-gambar menyesatkan ini diperlihatkan dengan urutan tertentu untuk menancapkan skenario evolusi manusia Pada pemikiran bawah sadar masyarakat Bahkan di sejumlah publikasi ilmiah terkenal Seringkali muncul sejumlah lukisan yang disebut rekonstruksi Dan pohon silsilah rekaan yang dibuat berdasarkan inspirasi evolusionis Kemampuan berkhayal evolusionis Kemampuan berkhayal evolusionis dia terbatas pada gambar dan model fiksi Mereka bahkan melangkah lebih jauh dan membuat film yang mengisahkan kehidupan mahluk khayalan separuh manusia separuh kerah Tetapi semua ini adalah kebohongan murni Satu-satunya bukti di tangan mereka umumnya tak lebih dari sejumlah kecil fragmenteng korak atau sebuah tulang kaki Rambut, kulit, hidung, telinga, bibir, atau ciri wajah lain dari mahluk hidup Tak dapat ditentukan dari sisa peninggalan tulang belulangnya Evolusionis mereka ya sejaringan lunak ini Yang sebenarnya tak tertinggal pada fosil Untuk disesuaikan dengan kehendak teori mereka Dan membuat rekonstruksi rekaan dalam bengkel mereka Ernst Houghton, pakar dari Universitas Harvard Menyatakan bahwa gambar-gambar ini tidak memiliki nilai ilmiah Dengan keahlian yang sama, Anda dapat merekonstruksi tengkorak, nendertaloid, menjadi wajah simpanse atau muka seorang filsuf Restorasi tipe-tipe manusia purba ini memiliki sangat sedikit nilai ilmiah Itu pun kalau ada Dan cenderung hanya menyesatkan masyarakat Evolusionis melangkah begitu jauh dalam masalah ini Sehingga mereka sampai berani membuat wajah-wajah yang sangat berbeda dari satu tengkorak yang sama Tiga rekonstruksi yang sama sekali berbeda Yang dari satu fosil bernama Zinzentropus ini Adalah contoh nyata yang menunjukkan Betapa gigihnya para evolusionis dalam membuat topeng-topeng palsu ini Evolusionis tidak hanya bermain dengan gambar dan rekaya satipuan Terkadang mereka melakukan pemalsuan dengan sengaja Yang paling terkenal dari kasus pemalsuan ini adalah fosil build-down Yang terjadi di Inggris tahun 1912 oleh seorang evolusionis bernama Charles Delson Fosil ini dikemukakan sebagai bentuk transisi yang paling penting dari kerak ke manusia Dan dipertontonkan di sejumlah museum selama 30 tahun lebih Para ahli yang memeriksa ulang fosil ini pada tahun 1949 Menemukan kepalsuan fosil tersebut Yang ternyata telah dibuat dengan merekatkan rahang orang utan pada tengkorak manusia Satu lagi bentuk transisi antara yang dipalsukan para evolusionis adalah Manusia Nebraska Skenario ini dibuat tahun 1922 berdasarkan atas sebuah gigi fosil Evolusionis tidak menyanyiakannya dengan memberinya nama latin Hesheropithecus Harold Cucca Serta membuatkan lukisan hayalan yang sesuai Namun dengan segera diketahui Bahwa gigi yang telah menjadi sumber inspirasi bagi manusia Nebraska Ternyata berasal dari seekor Babilia Banyak fosil tengkorak lain yang telah diumumkan sebagai bukti nyata terjadinya evolusi Ternyata di kemudian hari terbantahkan satu demi satu Manusia Nendertal dianggap bukti evolusi pada tahun 1856 ditolak pada tahun 1960 Manusia Piltdown dianggap bukti evolusi pada tahun 1912 ditolak pada tahun 1953 Zinjantropus dianggap bukti evolusi pada tahun 1959 ditolak pada tahun 1960 Ramapithecus dianggap bukti evolusi pada tahun 1964 ditolak pada tahun 1979 Kendati pun telah jelas kebohongannya Tengkorak-tengkorak ini masih saja disebarluaskan melalui media dan di buku-buku pelajaran evolusionis Sebagai sebuah fakta ilmiah Di banyak negara, sejumlah tokoh penting dari masyarakatnya menganggap evolusi sebagai fakta yang telah terbukti Sejumlah besar dari apa yang dinamakan bukti evolusi ini Yang banyak diantaranya ditolak sendiri oleh para evolusionis Masih saja diajarkan kepada para siswa melalui buku-buku pelajaran Di mana mereka digambarkan sebagai nenek moyang manusia Yang pasti, kebenaran yang dengan gigi ditentang dan disembunyikan secara evolusionis Tampak jelas bagi siapapun Spesies makhluk hidup muncul di bumi secara tiba-tiba dan telah sempurna Dengan kata lain, mereka telah diciptakan Pencipta yang berkuasa atas seluruh alam ini Telah menciptakan seluruh makhluk hidup dengan sifat mereka yang unik dan sempurna Pencipta ini adalah Allah, Tuhan Yang Maha Esa Dia adalah pengguna